Guna menekan peningkatan jumlah penderita demam berdarah di Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi rutin melakukan abatesasi dan fogging di daerah yang telah terkonfirmasi penderita demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Jambi Jumat pagi menggelar kegiatan abatesasi dan fogging di RT 16 Kelurahan Pasir Putih. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana dan Kepala Dinas Kesehatan Ida Yuliati memantau langsung pemberian abate di bag penampung air warga yang terdapat jentik nyamuk. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati mengatakan hingga 1 Februari 2019 tercatat telah 118 penderita demam berdarah di Kota Jambi dan dua di antaranya meninggal dunia. Sehingga untuk menekan peningkatan jumlah kasus DPD, Dinas Kesehatan akan rutin melakukan program abatesasi dan fogging. Kita mendeklarasikan pembagian abatesasi untuk masyarakat khususnya di Kelurahan Pasir Putih. Ini sekalian kita mempogging karena mengingat DPD untuk sampai hari ini adalah 118 orang, kemudian yang meninggal dua orang. Leputnya itu pengasapan itu apabila ada kasusnya. Jadi yang khusus tugas kami adalah memberikan abatesasi untuk di Kelurahan RT-RT sebetulnya bikin rutin. Tapi kita akan kasih segit, jadi kita akan mengingatkan lagi-lagi abatesasi. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi peningkatan penderita demam berdarah. Dr. Maulana juga mengimbau masyarakat untuk melakukan gerakan 3M+, dan segera melapor ke Dinas Kesehatan jika terdapat masyarakat yang terkonfirmasi menderita demam berdarah. Seluruh masyarakat mari kita sama-sama mengantisipasi jangan sampai terjadi penaikan kasus DPD supaya peduli dengan 3M+, yaitu menutup, dikubur, menguras untuk mandi, ditambah dengan abet. Kalau ada yang menderita, laporkan kelewat RT-nya untuk segera dilakukan KOG. Tapi sudah terkonfirmasi penderita ya. Dan ini akan dilakukan secara massal ke seluruh pesan kita sudah buat instruksi. Dari Pak Wali Kota menjelang berangkat umroh, dia sudah membuat surat instruksi itu. Dan kami, setelah seluruh jajaran, melaksanakan instruksi yang dia sampaikan.